Intro Serangan Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-240 pada Jumat 21 Oktober 2022. Berbagai peristiwa baru terjadi di hari ke-240 ini. Mulai dari ancaman ke pembangkit listrik Ukraina, hingga keterlibatan Iran dalam invasi Rusia. Berikut rangkuman hari ke-240 serangan Rusia ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris mengeklaim bahwa Rusia mengatur kampanye untuk mengalihkan perhatian. Pasalnya, Rusia mengumumkan bahwa 70 ribu tentara Belarusia akan terlibat dalam kelompok pasukan Rusia-Belarusia yang baru. Namun, intelijen Inggris menilai kabar tersebut sebagai sebuah upaya Rusia meyakinkan Ukraina untuk mengalihkan pasukan berjaga di perbatasan utara. Sebab, Rusia dinilai tidak mungkin benar-benar mengarahkan sejumlah besar pasukan tambahan ke Belarus. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh Rusia berencana menghancurkan bendungan pembangkit listrik tenaga air di wilayah Kherson Timur. Zelensky menuduh Rusia menanam ranjau yang dapat mengancam jaringan kanal sepanjang 400 km tersebut. Namun, Rusia membantah tuduhan tersebut. Sementara itu, Rusia dilaporkan telah menyasar setengah dari kapasitas pembangkit termal Ukraina sejak 10 Oktober 2022. Akibatnya, Ukraina kini perlu bersiap untuk pemadaman bergilir untuk penghematan energi. Inggris, Perancis, dan Jerman menyerukan penyelidikan PBB atas tuduhan bahwa Rusia menggunakan drone Iran untuk perangnya di Ukraina. Inggris mengonfirmasi bahwa Iran memperdalam keterlibatannya dalam invasi Rusia ke Ukraina dengan memberikan dukungan berupa drone. Iran juga disebut-sebut memberikan pelatihan kepada pasukan Rusia dalam mengoperasikan bom terbang tak berawak. Kendati demikian, Iran membantah telah memasuk drone kepada Rusia. Sementara itu, Rusia mengatakan bahwa Barat berusaha memberikan tekanan kepada Iran dengan tuduhan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!